Makanya ketika lulus SMA, aku akhirnya gak mau ngambil fisika, gak mau ngambil kimia Karena ngerasa itu ilmunya tidak logis Jadi aku lebih suka ngambil matematika yang bisa dilogikan Misalnya luas persegi panjang itu panjang dikali lebar Jelas aja, kalau panjangnya ada sebanyak lebar kan jadi menutup, jadi luas Nah aku akhirnya, oh yaudah deh matematika aja Hai, welcome back to my youtube channel, selamat datang kembali di youtube channel aku teman-teman Jadi di video kali ini, kalau kemarin tolki-tolki itu ngobrolin tentang gimana rasanya anak SMA dengan anak SMK Sekarang masih menghadirkan yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan sekolah Ada Bu Fatmawati, halo bu Jadi kemarin itu kan teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya Aku sempat tuh ngedatengin 2 anak SMA dan SMK, kita ngobrol bareng tentang perbedaan kedua sekolah itu tuh seperti apa Nah di video kali ini, dari sudut pandang gurunya deh Walaupun aku gak menghadirkan guru SMK disini Tapi aku lebih akan membandingkan gimana sih pendapat dari Bu Fatma ini sendiri terkait dengan siswa pada zaman ini Dibandingkan dengan zaman dulu Karena Bu Fatma ini sudah berapa lama Bu? Ajar, by the way Walaupun tahun 2000 itu? 2003 sekitar 13 tahun ya No, 16 tahun ya Luar biasa, 16 tahun ngajar Jadi udah tahu perubahan siswa dari tahun 2003 sampai sekarang generasi 2019 itu perubahannya seperti apa Pertama Bu, kalau menurut Ibu sendiri, apa sih hal yang paling besar yang berubah ketika siswa dibandingkan dengan zaman dulu? Kayaknya kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu itu masih ada sopan Bicara-bicara baru Tinggal lakunya baik dibandingkan anak-anak yang pinter Anak-anak yang nyebelin Yang paling pengaruh sih sebenarnya dia sendiri Temen juga Memilih temen yang benar Linkungan 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 itu menjual Benar sih, aku setuju sama Ibu Karena gini, sebenarnya kecerdasan, kemauan, keinginan dan banyak hal yang membentuk karakter anak itu adalah lingkungan yang dibeli Kalau misalnya anaknya bagus tapi dia terlalu sering berada di lingkungan Yang kurang bagus, itu juga hasilnya kurang bagus Ya, pokoknya intinya lingkungan itu mempengaruhi pribadi seseorang Ibu pun bisa berubah kan berkat temen-temen Ibu juga dulu Belajar PD dari temen sahabat Garif Ani, Rina, belajar sopan santun gitu Makanya kayaknya temen tuh berapa persen ya Kalau teenager kan emang temen itu yang paling berpengaruh Kita boleh keren tapi kita gak boleh tetep aja yang ikutin zaman Maksudnya keren, boleh nonton, boleh ini tapi kita gak boleh matah namanya Jadi kurang ajar lah intinya gak boleh gitu kan Satu kurang ajar terus kita gak boleh gak sopan gitu Iya sih betul Itu tadi dari segi karakter ya Bu ya Kalau misalnya kita ngomongin dari segi akademik deh Bu Kalau aku ya sebagai guru matematika aku ngerasa banget Kayaknya sekarang tuh beban banget ngajarin matematika Yang tuntutan kurikulumnya sebegitu besar Dengan kemampuan anak yang menurut aku tuh dasarnya aja belum dapet Sebenernya aku gak bisa gak tau ya mau nyalain anaknya atau mau nyalain apa gitu Karena ketika kita menerima, khususnya ketika kita ngajar SMA Kita kan menerima produk setengah jadi Dari SMP Dari SMP SMP menerima produk setengah jadi dari SMP Cuman kita kan kesalahan berjamanan Iya kesalahan berjamanan Jadi gak mungkin menyalahkan guru-gurunya juga Karena kadang gak ngerti gitu Zaman dulu gurunya itu juga tapi anaknya bagus gitu Terus yang kedua motivasi belajarnya kurang Hari gini gitu hitung-hitungan gak bisa gimana mau nyalasain fisika Kali-kali tambah bagi kurang gak bisa Kali-kali tambah kurangnya aja bisa gimana mau nyalasain yang lebih ribet Betul ya betul sih Mereka ini sebenarnya yang paling sulit Sebenarnya bukan fisikanya tapi matematikanya Ketika di SMA kan masuk pertama itu di hektor trigonometri Pasti itu Cuman mereka belum tahu kekpa Belum pernah Bener Sinkos Belum pernah sama sekali Jadi agak ada kekeliruan letak barangkali ya Yang harusnya diletakkan Harusnya ibu tinggal terima jadi Dia udah mengerti Kurikulum kan menganggap mereka sudah mengerti Sinkos Yaudah ibu merangin dulu Sinkos Trigonometri Itu padahal awal masuk ya Sedangkan di SMP teman-teman mungkin tahu ya Bahwa di SMP itu tidak ada materi trigonometri di matematika Jadi ketika masuk SMA Belajar faktor perlu itu Walaupun sudut-sudut istimewa ya Jadi gimana itu triknya Kadang ibu ngasih aja gitu Ya harus diajarin Maksudnya dikasih aja istim itu segini Diajarin dulu Diajarin Jadi ngajarin matematikanya dulu Supaya kan Apa namanya Supaya nyambung Kalau nggak kan nggak nyambung Dan for your information Trigonometri itu kalau di kelas 10 itu adanya di semester 2 Dan di fisikanya itu muncul di semester 1 Wah keren Itu selalu Itu selalu jadi momok ya Jadi selalu jadi masalah Ketika pelatihan kan suka protes Maksudnya Kenapa nggak disiapin dulu di matematika Berarti kan mereka nggak seling sinkrol Terus apa respon dari mentor atau pelatih itu? Ya udah nanti kita Sampaikan Tapi sampai sekarang tidak tersampaikan Sampai 13 tahun kemudian belum juga Oh dari 13 tahun kemudian? Luar biasa ya Ya barangkali mungkin ada teman-teman penggiat pendidikan Yang posisinya di atas pembuat kebijakan ya Kalau kita kan hanya pelaksana kebijakan Pembuat kebijakan mungkin Ngeliat video ini Bisa lah sedikit disinkromkan Fisika dengan matematika Karena seperti yang dibilang oleh Bu Fatma tadi Bahwa matematika itu adalah Bisa orang biasanya mengatakan matematika itu adalah Mother of Science atau Language of Science Bahasanya ilmu pengetahuan Ketika gagal di matematika Ya dia akan sulit Nggak bisa Nggak bisa Karena pasti Tambah kurang bagi akar Pangkat Selalu ketemu di fisika ya? Selalu Fisika itu susah nggak sih Bu? Dulu ketika SMI Dia juga ngerasa susah gitu Karena Apa ya ribetnya itu banyak remus Cuman sebenarnya nggak sesulit Gimana kamu dulu? Kalau aku sebenarnya apa Alhamdulillah ya Allah Masih kelebihan dengan memberikan aku Kemudahan menghafal Tapi banyak orang Jaman sekarang yang nggak suka menghafal Termasuk Termasuk aku juga nggak suka menghafal Kalau teman-teman tau ya Aku tuh paling tidak suka menghafal Akhirnya Malas baca Bacanya sih nggak begitu malas Cuman Menghafal kayak rumus S sama dengan F dikali T Apa segala macem itu Apa Turunan pertamanya Menghasilkan jarak Turun eh Gimana? Sebenarnya itu bikin Bikin Menurut aku itu nggak nyambung gitu Nggak make sense Makanya ketika lulus SMA Aku akhirnya nggak mau ngambil fisika Nggak mau ngambil kimia Karena ngerasa itu ilmunya tidak logis Jadi aku lebih suka ngambil matematika Yang bisa dilogikan Misalnya luas tersegi panjang itu Panjang dikali lebar Jelas aja Kalau panjangnya ada sebanyak lebar Kan jadi menutup Jadi luas Nah aku akhirnya Oh yaudah deh Matematika aja Karena kalau fisika Kuncinya Sering-sering aja Harga misalnya Oh iya Nanti kan bakalan hafal sendiri Oh iya Kalau fisika sekolah itu Lebih kegis itu ya Karena keuntukannya adalah Kalau sekarang memang Kayaknya lebih banyak Apalagi sekarang pemerintah Menekankan High order thinking skill Ketika cerita-cerita dengan guru-guru Teman-teman Guru-guru di sekolah-sekolah Yang cukup besar itu Mereka juga hampir sama Semua merasakan keluhannya Ngerasa bahwa Kualitas anaknya Semakin ke sini Semakin menurun Sebenernya gak ngerti ya bu Apakah zaman dulu itu Sebenernya kualitasnya sama Tapi tuntutan Kurikulumnya yang sedikit Jadi anaknya gampang cerna Terus sekarang Kurikulumnya jadi meningkat Sehingga anaknya susah menjangkau Atau memang Kualitas anaknya yang menurun Nah sebenernya itu Dua hal yang Apa ya Yang gak bisa Gak bisa ditemukan benang merahnya Ini kesalahan siapa Itu sebenernya gak bisa Gitu Tadi kita udah ngobahas tentang Dari segi pintah laku Zaman dulu Zaman sekarang Akademik Kalau Tadi juga sempet disinggung Bahwa akademik itu Sebenernya berkaitan dengan Motivasi belajar Nah kalau motivasi belajar Menurut ibu Anak zaman now itu gimana? Penting Yang paling penting disentukan Betul Aku setuju sih ibu Sebenernya kita sebagai guru Ketika masuk kelas itu Jangan dulu pernah memulai apapun Sebelum anak itu Mau belajar dan siap Ya kan ibu mikir kan gini Kan hukum Nonton satu Inersia Setiap benda akan tetap diam Gitu Kalau misalnya dia gak mau berubah Ya tetap aja gak mau berubah Gitu Harus ada ini ya Menurut saya Menurut ibu Yang paling penting Sentuh hatinya dulu Supaya dia mau berubah Kalau hatinya sudah berubah Ya kan otomatis Dia pengen berubah Menjadi yang lebih baik Sentuh lah dia tepat di hatinya Kayak lagu aja ya Kayak lagu aja Oke itu tadi guys Ngomong-ngomongin tentang Gimana sih perubahan Anak-anak zaman dulu Zaman sekarang Dalam fondasi pendidikan Khususnya dari kacamata kita Sebagai guru di SMA Ya walaupun aku sekarang No longer Tidak lagi menjadi guru SMA Kemudian bu 16 tahun mengajar Muridnya pasti udah kemana-mana Seandainya ada muridnya Yang lagi nonton ini Bikin sampaikan apa sih Sampai Yang paling berkesan tuh ketika Siswa-siswinya berhasil Walaupun mereka tak inget Sama gurunya Kan soalnya biasanya gini Kalau misalnya pintar Anak bapaknya Kalau misalnya bodoh Salah gurunya Iya kan Walaupun begitu Ibu juga minta maaf Misalnya Ada yang pernah tersinggung Apa itu karena Ya karena guru itu enggak Terlalu sayang sebenarnya Pengennya dia Pengen dia berubah Kamu loh bisa jadi sesuatu yang lebih baik Kamu loh bisa jadi mutiara Kamu loh bisa jadi intan Iya iya Karena sebenarnya dimanapun belajar itu Dimanapun belajar Kalau mutiara tetap akan bersama Betul Dimanapun posisi kita Dimanapun keberadaan kita Kalau memang pada dasarnya Kita mau berharga Kita mau mahal Kita mau keren Kita akan tetap berharga Kita akan tetap mahal Dan kita akan tetap keren Itu ya Dan guys Informasi buat kamu Buat nah ini adalah guru SMA aku Dari kelas 10 11 Ketemu terus Karena guru fisika satu-satunya Iya Jadi 10, 11, 12 Ketemu ibu terus Jadi apapun yang terjadi Nikmatin aja Semua pasti ada hikmahnya Oke Nah itu tadi bincang-bincang kita Seputar permurinda Kalau ngomongin wenda bu Dari kacamata ibu Pertama kali kenal wenda Tentu kelas 10 Waktu jaman 2009 Masuk culun-culunnya Hitam-hitamnya wajah ibu Masih norak Masih belum mengenal Warna Menurut Menurut cuci muka Apa bu yang terkesan dari seorang wenda selain Pada saat itu paling menonjol Pede ya Pede harus Harus pede Enggak Itu salah satu yang ditanankan Kan sama kamu ya Kita udah terakhir Udah terlanjur hidup Kita harus pede Ngapain mindar gitu kan Betul Iya Jadi udah terlanjur hidup Baru buatlah yang terbaik Kemarin waktu pertama kali ngeliat Biasa aja kan Belum tahu Dengan perjalanan Waktu ibu kan selalu ngasih soal Siapa yang duluan dapat riwat Gitu ya Selalu Iya Sering diteraktir akhirnya Jadi kebetulan Bukan kebetulan ya Emang 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 Kan selalu kasih riwat Siapa yang nilainya 10 Kalo ujian Diteraktir terserah Mau dimana Mau dimana Mau nonton Mau makan Oke oke aja Itu menjadi salah satu motivasi Iya sih Betul Jadi kadang Sebenernya ini bisa Kalo ada rekan-rekan guru yang nonton Ini sebenernya ini bisa jadi ini juga Kayak aku sekarang juga lebih kepada Gimana sih caranya memancing Memantik siswa Untuk dia memutermotivasi Terlepas Kadang kan ada juga Orang yang menyatakan bahwa Tidak baik Tidak baik Memancing demi hadiah Gitu Tapi Ya daripada tidak terpancing sama sekali Kan gitu Karena Iya Karena pada saat aku jadi siswa Ketika ulangan fisika bersama ibu Nanti yang dapat 100 Boleh ikutan Boleh Ayo ditampilin makan mau dimana aja Gitu Gitu Kadang suka sendiri ya bu Suka sendiri Yang dapat 100 akhirnya ngerayu Bu berdua lah Biar ada temennya Ya Ya Akhirnya nilainya 98 95 Kecipratan Terus kasih contoh ya Terus kasih contoh ya Kasih contoh ya Jadi Saya tuh selalu Maksudnya disiplin Gak pernah telat Gak tau lah Wena Melihatnya Pokoknya cepet gitu Gak pernah telat Jadi orang mau ngomong Siswa mau ngomong Gak bisa Personal branding itu penting ya Artinya Orang ngebrand diri kita sebagai apa Misalnya Bu Fatma di brand Sebagai guru yang disiplin Artinya 7.30 masuk Ya 7.30 Ya udah Lebih dari itu Silahkan lapor pikir Silahkan diproses di pikir Pasti males gitu ya Pasti males Sisi kajian pertama Yang mendingan datang lebih pagi Ya Saat lagi Kalau mau buat PR gak bisa masuk Betul Kalau aku Mungkin personal branding Yang anak-anak terlihat itu adalah Kalau jamnya Pak Gowen Ya jangan sampe baju keluar Kalau baju keluar Pasti dicubit Nah kayak gitu-gitu Dan anak-anak itu udah 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 yang menciptakan Personal branding kita sendiri Dan anak-anak akhirnya Mempelajari itu Dari gurunya masing-masing Sebenarnya bisa dipelajari Dari Omongan-omongan Anak-anak Eh pasti siswa kita Ketika masuk itu Mempelajari ya Bu Fatma itu gimana Pak Gowen itu gimana Pasti dipelajari Kemudian bener gak yang diomongin Sama tinggal akunya gitu Jadi misalnya Walaupun kita ngomong kita disiplin Tapi kita gak disiplin Gak bisa juga gitu Iya kan Betul Itu dia So guys Terima kasih udah nonton video ini Semoga video ini Memotivasi kita Untuk terus menjadi pendidik yang baik Kalau kamu adalah seorang pendidik Untuk menjadi Peserta didik yang baik Kalau kamu adalah seorang murid Dan untuk menjadi orang tua yang baik Kalau kamu adalah orang tua Karena pendidikan tidak akan pernah berjalan dengan baik Tanpa adanya Kerjasama Antara guru Siswa dan orang tuanya Sama pemerintah satu lagi Iya Kalau lihat ini Tolong singgungan-singgungan yang tadi Agak sedikit dirampikan Terima kasih ibu Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa lagi di tolki-tolki berikutnya Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe di video ini Karena subscribe itu gratis guys Dan jangan lupa bagikan juga ya Karena kalau kamu bagikan video ini Barangkali ilmu-ilmunya bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kamu Dan kamu juga kebagian pahalanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa